Pendekar Muka Buruk Jilid 31 Waktu itu Julia dengan mengandalkan ilmu pedangnya yang mahasakti sedang bertarung melawan empat sesepuh dari si Olimpei serta puluhan orang pendekta lainnya, dilihat dari gerak serangannya yang nekat dan gencar, dapat diduga kalau ia sudah bertekad hendak mempertahankan diri hingga titik darah penghabisan. Di antara ketiga orang tersebut, kepandayan silat yang dimiliki Gak Beng paling rendah, untuk menghadapi tiga panjiban Sintoh Kwi Ki yang mengenceknya dari empat penjuru, ia sudah terdesak pada posisi yang amat rawan, tampaknya sepuluh gebrakan kemudian ia bakal mampus di ujung senjata lawan. Hanya Gak Put Leng seorang tetap bertarung seimbang melawan dua orang Tosu tua berambut putih, padahal hal ini pun disebabkan kedua orang Tosu itu sengaja bertindak mengalah, kalau tidak, dengan kepandayan silat kedua orang Tosu tersebut, mungkin ia sudah direbohkan juga sedari tadi. Melihat orang-orang dari Suhe Pang yang bersenjata panjiban Sintoh Kwi, tanpa terasa Giam Min Kho teringat kembali dengan perkataan si iblis bumi Suto Hang serta pengalaman dan bokongan yang dialaminya beberapa waktu berselang, kontan saja hawa amarahnya meledak, bentaknya keras-keras. Tahan. Sambil menerjang maju ke muka, telapak tangannya segera diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan dasyat. Dua orang yang bersenjata Bansyuki itu segera terhajar telak hingga tubuhnya mencelat sejauh tiga kali lebih jauh dari posisi semula, sisanya yang seorang tak banyak bicara lagi, tanpa memperhatikan lagi paras muka penyerangnya, dia membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit. Dengan ketajaman matu Julia, dalam sekilas pandangan saja ia telah mengenali wajah si pendatang, tanpa terasa serunya keras-keras. Engkoh ien rupanya kau pun telah datang. Tanda petik. Dalam girangnya, tanpa terasa permainan pedangnya dipercepat, gaikan petir yang menyambar-nyambar dan neruan air hujan yang melanda, jerit kesakitan bergema memekikan telinga, ternyata kian inti yang loko sudah terbabat tubuhnya hingga kutung menjadi dua bagian. Melihat rekannya tewas dalam keadaan mengerikan, para tiang loko lainnya segera berteriak keras. Perempuan siluman, biarpun seluruh Syao Limpe harus tumpas, kami tetap akan beradu jiwa denganmu. Bagus, kalau begitu biar Syaoya yang memenuhi pengharapan kalian semua jengek dia minkok sambil menerjang ke muka. Dari kejauhan sana, dia melepaskan sebuah pukulan yang maha dasyat, di tengah amukan dan sapuan angin serangan yang menderu-deru, kawanan pendeta dari Syao Limpe itu segera terhajar sampai roboh berjumpalitan di atas tanah. Tampaknya napsu membunuh telah membara pula dalam benak ciulia, berhasil dengan serangannya tadi, kembali pedangnya digunakan untuk membacok ke sana kemari. Di antara kilauan cahaya perak yang memancar keempat penjuru, lagi-lagi dua butir batok kepala yang gundul licin berpisah dari badannya dan bergulingan di atas tanah. Tidak puas sampai di situ, si Nona melejit kembali ke udara dan menerjang ke hadapan seorang pendeta tua yang lain. Tabib sakti dari Lemsang Gakput Leng yang terkepung oleh serangan dua orang tua berupaya keras untuk melepaskan diri, namun ia tak pernah berhasil, terpaksa teriaknya tiba-tiba berhenti. Giam Min Kok segera menerjang ke hadapannya begitu mendengar teriakan tersebut, serunya. Jangan khawatir, letiang, aku akan membantumu. Sebuah pukulan yang maha dasyat segera dilontarkan ke depan menyerang kedua orang tosu tersebut. Angin pukulan itu menyambar ke muka dengan dasyatnya, tergopoh-gopoh dua orang tosu tua itu melompat beberapa kaki ke samping untuk menghindarkan diri, lalu serunya hampir berbareng. Siapa kau? Hanya di dalam waktu yang relatif singkat, Giam Min Kok telah melakukan penyerangan ketiga arah yang berlawanan, dan paling tidak ada empat orang jago lihai yang menenuhi ajalnya gara-gara serangannya itu. Dalam pada itu, Tabib sakti dari Lemsang Gakput Leng pun merasa agak tercengang oleh kemunculan seng pemuda yang tiba-tiba itu, segera teriaknya lagi. In Xiao Hiap, Nona Chiu, harap hentikan serangan untuk sementara waktu. Dengan suara gerakan kuda langit bergerak di angkasa, Chiu Lia melompat turun persis di samping Giam Min Kok, lalu dengan wajah berseri karena gembira tegurnya. Engkohin, apakah watmu di pinggul telah tersambung kembali? Setelah mengalami pertarungan yang amat seru ini, tampaknya hubungan batin kedua orang ini bertambah erat, apalagi bila Giam Min Kok teringat kembali dengan sikap mesra seng Nona selama lukanya belum sembuh tadi, dengan sikap terharu dan berterima kasih, sahutnya. Yee, aa, lukaku telah sembuh tanpa disengaja, terima kasih banyak atas perhatian Cici. Aaai, kenapa sih mesti bersungkan-sungkan denganku? Coba kalau kau tidak datang tepat pada saatnya, mungkin kau tak berbakal bertemu lagi dengan adik Yamung. Engkohin, gerombolan keledai gundul itu amat jahat dan ganas sekali, seharusnya kita bunuh lagi beberapa orang di antara mereka. Heran, kenapa kakek gak justru menyuruh kita untuk menghentikan penyerangan? Baru selesai perkataan itu diucapkan, mendadak dari balik kerumunan orang banyak terdengar seseorang berseru keras. Hei cepat lihat, rupanya bocah bermuka jelek itu adalah bocah ajaib bermuka seribu. Yee, aa, kita mesti bekuk keempat orang itu bersama-sama, tak usah pandang bulu lagi sambung yang lain dengan suara keras pula. Di tengah suasana yang hirup pikuk, beberapa orang jago telah bergerak membentuk barisan dan mengetpung keempat orang itu di tengah arna. Bebaskan tabib sakti ayah dan anak, kita bekuk saja bajingan muda-mudi itu teriak pula seseorang. Sebenarnya tabib sakti gak putleng berniat hendak merayu giam min kok agar jangan banyak membunuh orang, tapi teriakan yang memusinkan membuat tabib ini pun jadi pusing tujuh keliling, apalagi melihat sikap garang para pengeroyok, tiba-tiba saja timbul semangat di hati kecilnya. Sesudah tertawa keras, sahutnya cepat. Biarlah maksud baik andaku terima dalam hati, tapi sayang kami ayah dan anak dari keluarga gak bermaksud akan maju bersama dengan siow hiap. Sementara itu giam min kok telah memperhatikan sekejap sekitar arna dengan sorot matanya yang bengis, lalu sambil tertawa dingin dia berseru. Kalau toh kalian bertekad hendak mencari mampus, siow hiap pasti tidak membiarkan kalian hidup terus, tapi siapakah di antara kalian yang bertindak sebagai pimpinan? Beranikah berbicara lebih dulu dengan siow ya? Sembari berkata, dengan sorot matanya yang tajam, dia mengawasi kawanan pendekta tersebut. Oh min tohut siu inti yang loko berseru memuji keagungan Buddha, lalu sambil tampil ke muka, katanya dengan serius. Siow Limbe bertindak sebagai pemimpin rombongan ini, entah persoalan apakah yang hendak si cu tanyakan? HMM, lagi-lagi kau si keledai gundul yang membuatulah, HMM. Aku ingin bertanya, bukankah pertemuan di malam Tiongciu adalah pertemuan antara aku dengan pihak sembilan partai dan tiga perkumpulan besar, mengapa kalian justru menyuruh seseorang menyaruh sebagai nenekku untuk menotok putus nadi di pinggulku? Kurang ajar, bila nadi di pinggulmu putus mengapa kau bisa melukai begitu banyak orang pada malam itu dan barusan membunuh pula kian inti yang loko dari perkumpulan kami? Giam Minkok berpaling, segera dikenalinya si pembicara adalah Kong Beng ya dari Suhepang, maka sambil tertawa dingin ia mengejek sinis. Anjing budukan, kau masih belum berhak untuk berbicara dengan siow ya, lebih baik tutup mulut anjingmu itu. Tanda petik. Siow Inti yang loko segera menanggapi, ujarnya. Peristiwa ini sungguh aneh sekali, tapi perbuatan siow si cu pada malam itu sedikit kelewat kejam, kau dengan li si cu ini telah melakukan pembantaian secara besar-besaran, toh korban di pihak sembilan partai dan tiga perkumpulan besar pada malam itu berjumlah seratus dua puluh delapan orang, bahkan sehabis membasmi, kau dan Suto Liong kakak beradik berlalu dengan begitu saja. Giam Minkok melongot, ia merasa tak pernah melakukan pembantaian seperti apa yang dituduhkan, tapi ia segera tahu bahwa ada orang telah memfitnahnya. Pasti ada orang yang telah menyaruh sebagai dia dan Julia untuk melakukan pembantaian secara besar-besaran, tapi di manakah letak maksud serta tujuan fitnahan keji itu? Setahunya, kecuali Khao Yang dan Teng Seng Song sekalian yang beberapa kali telah menyaruh sebagai dirinya, ia tak tahu apakah pihak lain pun telah menggunakan karya yang sama untuk memfitnah dan merusak nama baiknya. Dalam keadaan seperti ini, terpaksa dia harus mengendalikan hawa amarahnya, sambil memutar biji matanya berpikir sejenak, katanya kemudian. Aku percaya apa yang Tai Su katakan merupakan kenyataan, tapi bersediakah kau percaya bahwa urat nadi di pinggulku telah putus pula di tangan seseorang yang menyaru sebagai nenekku? Tentang soal ini, bila si Cu bisa tunjukkan bukti yang nyata, tentu saja aku percaya. Tabib sakti dari Lemsang Gak Put Leng segera menimrung, akulah yang telah mengobati luka insyaohiap dengan tusukan. Jarum pada ke-360 buah jalan darahnya, bekas. Tusukan jarum masih membekas di atas badannya, asal Tai Su mau membuka pakaiannya dan diperiksa, bekas tusukan tersebut tentu akan segera ditemukan. HMM, siapa tahu kau menusukan jarum pada jalan darahnya karena ia sakit gigi atau masuk angin, kembali terdengar seseorang menjengek dengan sinis. Ketika Giam Min Kok berpaling, ia segera menemukan si pembicara adalah seorang kakek yang membawa panji ban siun ki, tak tahan lagi segera bentaknya. Sebenarnya apa maksud tujuan kalian orang-orang suhepang menghasut serta mengadu domba kami? Apa tujuan kami? Tidak ada lain maksud kami yakni tak percaya dengan obrolan septanmu. Coba kemukakan alasannya. Setiap jago dari dunia persilatan telah menyaksikan bagaimana kau bersama siluman perempuan itu, sepasang iblis dan burung nuri tua sekalian melakukan pembantaian secara besar-besaran di puncak ban siuhong, apakah cuma atas dasar bekas tusukan jaru maka semua dosamu bisa dicuci bersih dengan begitu saja? Tak terlukskan rasa gusar Giam Min Kok setelah mendengar perkataan itu, tubuhnya sampai gemetar keras karena menahan gejolak emosi. Sambil tertawa dingin Julia segera berseru. HMM, bajingan tua macam kau tak mungkin mampu menahan sebuah tusukan pedang dari nonamu, mengapa saat itu kau tidak mampus? Pertanyaan yang diajukan tanpa terduga itu seketika membuat si kakek terbungkam dalam seribu bahasa, lama setelah tertegun, ia baru berkata lagi dengan suara dingin. Kurang ajar betul, kau berani menghina kemampuanku? Akanku buktikan kepadamu bahwa aku sanggup menerima sepuluh jurus serangan sekalipun. Buat apa mesti sepuluh jurus, satu tusukan pun dapat mencabut nyawamu, kalau tak percaya, mari kita buktikan bersama, asal nona menggunakan serangan yang kedua, segera akan kugorok leher sendiri di hadapan kalian. Sementara kakek itu makin terkesiap dibuatnya, Giam Minko telah memperingatkan juga dengan cemas. Cici Ciu, kau tak boleh kelewat tak kabur. Ciu Lias segera tertawa manis. Engkohin tak perlu khawatir, percayalah, tua bangka celaka itu tak bakal rahan menghadapi sebuah tusukan pedangku. Betapa mendongkolnya kakek tersebut setelah mendengar hinaan si nona, apalagi setelah melihat sikap jumawanya yang seolah-olah tak memandang sebelah mata pun kepadanya, ia makin naik pitam. Sambil membentak keras, tubuhnya segera menerjang maju ke depan, teriaknya keras-keras. Perempuan sialan, hayo cepat tampilkan diri untuk menerima kematian. Sambil tertawa menghina, Ciu Lias maju ke depan, lalu ujarnya dingin. HMM, bajingan tua kematian sudah di depan mata, apakah kau tak bermaksud meninggalkan pesan terakhirmu? Perempuan rendah, kau tak usah banyak cerwet terus, dasar perempuan bermulut dua, hayo cepat lancarkan seranganmu. Dasar anjing tua yang kurang ajar, bagus sekali, kalau toh kau tak mengerti bahasa manusia yang sopan, lebih baik segera ku kirim bangkai anjingmu itu ke dalam neraka. Hinaan yang berulang kali membuat kakek itu tak bisa menahan gejolak emosinya lagi, tanpa banyak berbicara lagi dia membentak keras, Panji Bansiukinya diputar kencang membentuk cahaya tajam selebar satu kaki lebih, dalam waktu singkat gadis itu sudah terkurung di bawah bayangan Panji mautnya. Ciulia tertawa sinis, secara beruntun dia lepaskan dua buah pukulan berantai, lalu memanfaatkan kesempatan di saat-di saat serangan Panjinya belum mencapai sasaran, dengan jurus mencuri suara di bawah daun, ia lancarkan sebuah tusukan pedang dengan kecepatan seperti sambaran petir. Mimpi pun kakek dari suhepang tersebut tidak mengira kalau musuhnya bakal melepaskan tusukan sedemikian cepatnya tanpa melihat ia menggerakkan badannya, menanti dirasakan munculnya desingan hawa dingin yang menempel di atas tubuhnya, ia baru kaget setengah mati. Tergopoh-gopoh senjata Panji Bansiukinya diputar ke bawah untuk membendung datangnya ancaman tersebut, sayang sekali keadaan sudah terlambat. Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, ia roboh seketika ke atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Dengan suatu gerakan cepat, Ciaulia menarik kembali pedangnya sambil membentuk satu lingkaran cahaya perak, lalu jengeknya sambil tertawa angkul. Nah, apakah masih ada jago-jago suhepang yang berani mencoba tusukan pedangku? Hanya di dalam waktu yang amar singkat, pihak suhepang telah kehilangan dua orang tiang loonya, dalam keadaan begini, siapa lagi yang berani berkook-kook? Dengan wajah berubah merah, siuhin tiang loo segera berseru, tindakan nona benar-benar teramat keji, jauh tak berbeda. Dengan olahmu sewaktu melakukan pembantaian pada malam. Tiong Ciu yang lalu. Oh ya? Jadi aku keji. Mengapakah si keledai gundul tidak mampus di ujung pedangku waktu itu? Sekarang juga pin Ceng akan mencoba lagi kepandayanmu. Tanda petik. Seru siuhin tiang loo geram. Tapi giamin kok buru-buru mencegah, ujarnya. Harap tai su jangan kelewat terburu napsu, enci Ciu juga tak usah mendongkol, aku merasa di balik peristiwa yang terjadi hari ini terdapat hal-hal yang kurang beres. Kita tak bisa membiarkan pihak partai besar kehilangan jago-jago lihainya. Lalu setelah berhenti sejenak, bentaknya kepada Hong Beng Ye Yu. Hei manusia si Hong dengarkan baik-baik, aku yakin semua pertumpahan darah yang terjadi dalam dunia persilatan selama ini merupakan olah dari Suhe Pang. Kalian, ingat baik-baik, bila kau berani menggunakan tipu muslihat membolak-balikan kembali duduknya persoalan, hari ini juga siowya akan membuat Suhe Pang kalian terhapus sekali dari percaturan dunia persilatan. Setiap makhluk yang mempunyai hidup rasanya pasti akan ngeri bila malaikat lemaut telah menjelma di hadapannya, begitu pula keadaan Hong Beng Ye Yu waktu itu, nyalinya pecah dan bulu keduknya pada bangun berdiri. Namun berada di hadapan umum, dia enggan menunjukkan kelemahannya, tentu saja karena khawatir kehilangan muka, terpaksa sambil mengeraskan kepala, katanya. Jago lihai dari Suhe Pang tak terhitung jumlahnya, anak murid kami tersebar sampai seantro jagad, kau jangan memandang enteng kekuatan kami. HMM, sekaipun aku orang Shikong bersedia untuk tidak mencampuri urusanmu, belum tentu para orang gagah dari dunia persilatan mau mempercayai dirimu dengan begitu saja. Giam Hinkok mendengus dingin, melihat pihak Suhe Pang telah dibikin keder oleh gertakannya, ia segera berpaling ke arah Siu Inti yang loko dan berkata, kecuali orang-orang Suhe Pang, aku harap dari pihak partai yang lain mengajukan seorang wakilnya untuk mengikuti aku orang Siin masuk ke dalam kuburan, akan kubuktikan bagaimana caraku untuk menyambung nadi di pinggulku yang patah. Para jago segera berunding di antara mereka sendiri, akhirnya 15 orang terpilih sebagai wakil mereka. Tapi sebelum para wakil masuk ke dalam kuburan, tiba-tiba terdengar Hong Beng Yew berseru. Kita jangan mempercayai omongan bocah keparat itu dengan begitu saja, kita mesti mencari seseorang untuk dijadikan Sandra. Ciu Lia segera berseru. Nona akan tetap tinggal di sini, sedang kau, kau bajingan tua bukan manusia yang bisa dipercayai, aku harus menjaga dirimu secara baik-baik. Begitu selasai berkata, secepat kilat dia melejit ke udara dan melayang turun persis di hadapan Hong Beng Yew, jengeknya lagi sambil tertawa dingin. Heeh, 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 bajingan si Kong, bila kau tak pingin mampus, lebih baik turuti saja perkataan onamu, kalau tidak HMMM. Kau hendak menyandara diriku teriak Hong Beng Yew marah-marah. HMMM, bukan cuma menyandara dirimu, bila sampai terjadi keonaran nanti, Nona akan tebas kutung batok kepalamu lebih dulu. Kau seharusnya mencari Sandra dari partai atau perkumpulan lain, mengapa justru aku yang kau pilih? Karena Nona memang tertarik sekali dengan batok kepalamu itu. Di bawah pandangan orang banyak, tentu saja Hong Beng Yew tak mau unjukkan kelemahannya, terpaksa dia harus mengikuti tantangan si Nona untuk tampilkan diri ke tengah arna. Siapa tahu, baru saja berjalan beberapa langkah, tahu-tahu tengkutnya terasa dingin, rupanya pedang dari Julia telah ditempelkan di atas lehernya. Tak terlukiskan rasa terperanjat jagoan itu, saking kagetnya ia sampai menjerit dengan suara gemetar. Hei, apa-apaan kamu ini? He-eh, 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 siapa suruh kasih bajangan tua pintar menggunakan tipu muslihat untuk membohongi orang, sedang Nona pun harus berjaga-jaga kalau sampai kau kabur. Nah, sekarang kau jangan mencoba untuk bergerak lagi, asal mereka sudah keluar dari liang kubur, pasti ku bebaskan kembali dirimu. Giam Minkok yang menyaksikan peristiwa tersebut segera berseru memuji. Cici, tindakanmu itu tepat sekali, tak usah khawatir, asal bajangan tua itu berani sembarangan bergerak, kau tebas kutung saja batok kepalanya, urusan yang lain tak perlu dipikirkan lagi. Ye-ah, tentu saja, memangnya aku harus membiarkan dia pergi dengan begitu saja? Sementara itu Giam Minkok diikuti Gak Putleng sekalian 18 orang berangkat memasuki liang kubur dalam ruangan tersebut. Gak Putleng segera memberi penjelasan panjang lebar, Giam Minkok pun melepaskan pakaiannya dan perlihatkan bekas tusukan jarum yang tersebar rata di seluruh badannya itu, hanya kali ini dia membawa suatu perubahan yang lain daripada yang lain, yakni badannya menyiarkan bau harum yang aneh. Dengan rasa keheranan Gak Putleng segera bertanya, Iya siow hiap, kau telah menelan benda apa? Mengapa tubuhmu menyiarkan bau harum yang aneh? Secara singkat Giam Minkok segera menceritakan apa yang diperbuatnya sewaktu disembunyikan di dalam peti mati. Mendengar penuturan itu, dengan senyuman di kulum Gak Putleng segera berkata, Benar-benar suatu penemuan yang luar biasa, padahal kami ayah dan anak telah menjelajahi seluruh tanah perbukitan dengan harapan bisa memperoleh sari empedu wirahi kambing yang berusia seribu tahun untuk menyembuhkan lukamu itu, tak nyana kau justru. Telah menelanmu tiara gadis Giyok Itelicu, tak heran kalau urat nadi di pinggulmu bisa sembuh dalam waktu singkat bahkan badanmu menyiarkan pula bau harum semerbak. Tapi dengan peristiwa ini, kau tak usah khawatir ada orang lain menyaruh sebagai dirimu lagi, sebab bau harum yang tersiar dari badanmu itu tak mungkin bisa dipalsukan orang lain. Apakah di dunia ini tidak terdapat mutiara Giyok Itelicu yang kedua? Menurut apa yang pernah ku baca dari kitab ilmu pertabiban, dalam kolong langit hanya terdapat sebutir saja, itu pun hasil peninggalan dari zaman Cun Cui Cian Kok dulu, konon mutiara Giyok Itelicu bisa mengawetkan jenazah biar tidak membusuk, itulah sebabnya jenazah perempuan itu nampak segar dan hidup, tapi setelah mutiara licu tersebut kau ambil, maka jenazahnya pun tak bisa disimpan lebih lama lagi. Secara bergantian kelima belas orang wakil dari perbagai partai besar itu memeriksa keadaan peti mati serta jenazah wanita yang telanjang bulat itu, dengan bukti di depan mata, siapakah yang masih tidak mempercayainya? Siu Inti yang loko segera berseru memuji keagungan Seng Buddha, lalu katanya dengan serius. Dosa, dosa. Sekarang aku sudah percaya kalau pembantaian yang berlangsung di puncak Ban Siu Hang tempoh hari adalah hasil perbuatan orang lain yang sengaja bermaksud menfitnah dan merusak nama baik Siu Siu. Mesti begitu, aku rasa Nona Ciu adalah seorang Nona yang berhati terlalu keji, kau harus memujuknya agar mengurangi kegemarannya membunuh orang. Giam In Kok mengiakan berulang kali, kemudian baru ujarnya, sebenarnya aku ingin berbicara dengan Ciam Poe sekalian. Secara pribadi dan dimulai dari Siu Inti yang loko, entah bersediakah kalian untuk mengabulkan permintaanku ini. Ketika semua orang memberikan persetujuannya, maka dengan suara lirih pun dia berbicara dengan kelima belas orang tersebut, apa yang dibicarakan orang lain tak tahu, yang pasti ketika masing-masing orang mengundurkan diri dari kuburan tersebut, paras muka mereka kelihatan serius sekali. Sementara itu siapa jago yang berada di luar kuburan sedang bergerombol membentuk kelompok sendiri sambil berbisik-bisik, entah apa yang dibicarakan. Ciu Liyah sendiri dengan pedang terhumus berdiri gagah di tengah arna. Hong Beng Yew yang berada di bawah ancaman pedangnya boleh dibilang sudah menggulung diri macam kura-kura saja, keadaannya mengenaskan sekali. Dengan susah payah akhirnya rombongan dari dalam kuburan baru nampak muncul kembali, dengan cepat Hong Beng Yew berseru. Hei budak rendah, kau harus segera membebaskan aku-aku. Ciu Liyah tertawa merdu, dengan suatu gerakan cepat dia menarik kembali pedangnya lalu mengundurkan diri ke samping tubuh Giam Min Kok. O Min Tohut bisik siu inti yang loo kemudian, katanya dengan nyaring, dalam peristiwa yang terjadi pada hari ini, rupanya sudah terjadi kesalahan paham di antara kita semua, sekarang mari kita kembali ke dulu perguruan masing-masing, biar para saksi yang memberi keterangan kepada kalian nantinya. Tidak bisa teriak Hong Beng Yew tiba-tiba, kalian harus menjelaskan persoalan ini di hadapan umum, dan jangan harap mengelabui kami orang-orang dari Suhepang. Melihat lagi-lagi Hong Beng Yew membuat gelara-gara, Giam Min Kok menjadi sangat marah, segera bentaknya keras. Kau berani membantah? Sebuah pukulan dasyat langsung dilontarkan ke depan. Begitu melihat Giam Min Kok melancarkan serangannya, dengan perasaan ketakutan bercampur ngeri, cepat-cepat Hong Beng Yew melompat mundur sejauh beberapa kaki dari posisi semula. Siapa tahu Giam Min Kok justru bertepuk tangan sambil mengejek, Hong Beng Yew, manusia penakut yang bernyali kecil macam. Tikus seperti kau juga menjabat seorang tongcu bagian hukum? HMM, lebih baik sifat ekor dan menggelinding pulang ke rumah saja, kau lebih enak memeluk bini ketimbang berkeliaran di tempat luaran. Sindiran tersebut kontan saja membuat paras muka Hong Beng Yew, tongcu bagian hukum dari perkumpulan suhepang ini berubah jadi merah padam seperti kepiting rebus, dengan penuh kegusaran segera bentaknya. Bajingan keparat, biar aku mesti pertaruhkan selembar nyawaku pun, aku akan beradu jiwa denganmu. Kembali Giam Min Kok tertawa terkekeh-kekeh. Yeaa, kalau didengar sih perkataanmu itu seperti sangat hebat, luar biasa, tapi jangan khawatir, aku belum berniat mencabut nyawaan jimu, sebab aku masih membutuhkan bukti dan fakta, nah, lebih baik kau rasakan gebukanku lebih dulu. Hong Beng Yew mendengus dingin, dengan cepat dia mempersiapkan sepasang telapak tangannya, maksudnya, asal serangan dari Giam Min Kok telah dilancarkan, maka dia pun akan segera melancarkan serangan yang mematikan. Ciulia menjadi kegelian oleh sikap musuhnya itu, tiba-tiba katanya dengan lembut. Engkohin, lu kamu baru sembuh, lebih baik biar aku saja yang mewakilimu. Melihat anak muda tersebut manggut-manggut sambil tersenyum, Ciulia semakin gembira lagi, ia segera membalikan tubuhnya lalu mementak keras-keras. Bajingan tua Hong, beranikah kau tampil ke depan? Nona akan memberi hadiah 36 pukulan kepadamu. Ciulia bisa termasyur sebagai perempuan siluman berhati kejam karena dia memang keji dan tidak mengenal ampun, begitu luar biasanya Nona ini, padahal kekatnya setiap jago yang turut serta dalam pertempuran di puncak Ban Siu Hang mengenalinya. Tidak terkecuali bagi Kong Beng Yeu sendiri, dia pun cukup mengetahui akan kelihayan perempuan tersebut. Karenanya begitu melihat siluman perempuan berhati kejam menampakkan diri di hadapannya, ia menjadi amat terkesiap, sambil tertawa paksa segera ujarnya. Seorang lelaki sejati tak akan bertarung melawan perempuan, apalagi aku lebih tua beberapa puluh tahun, buat apa aku mesti ribut dengan seorang bocah perempuan macam kau. Ciulia tertawa cekikikan, dia segera melengos ke arah lain dan berlagak memandang hina. Tapi begitu dia memandang ke arah lain, gadis tersebut segera dibikin tertegun. Tampaknya jago-jago yang lain pun merasakan gelagat yang tak berberes, tanpa terasa mereka turut berpaling pula, ternyata dari kejauhan sana tampak berpuluh-puluh sosok bayangan manusia sedang berlari mendekat dengan kecepatan tinggi. Rupanya orang-orang itu jago yang diundang datang oleh para wakil partai dan perguruan setelah mereka mengikuti Giam Minko keluar dari liang kubur tadi. Dalam waktu singkat kawanan jago persilatan yang mengurung sekeliling tempat itu sudah satu kali lipat jumlahnya. Dengan sorot matanya yang tajam, Giam Minko memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu katanya kepada Siun Tiang Loow. Saat ini kawanan jago lihai telah berkumpul semua di sini, aku harap Taishu dapat mewakiliku untuk menghapuskan semua kemungkinan bencana di masa mendatang. Baiklah, akan kousahakan, sahut hua osyo tua itu cepat. Begitu ucapan tersebut diutarakan, para jago yang semula berjaga-jaga di sekitar kuburan maupun kawanan jago yang baru berdatangan di sana menjadi terkejut bercampur keheranan. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau seorang Tiang Loow dari Siow Limbe ternyata mau menurut perintah seorang pemuda jelek yang tampaknya sangat lemah itu, tak kuasa mereka saling berpandangan dengan wajah penuh tanda tanya. Terdengar Siu Intiang Loow berseru lagi dengan nyaring. Barusan, para wakil yang dikirim oleh pelbagai perguruan telah mengadakan perundingan khusus dengan si bocah ajaib bermuka seribu In Siow Hiap, sesungguhnya peristiwa pembantaian berdarah yang berlangsung di puncak Ban Siu Hang di Gunung Siong San hanya merupakan suatu kesalahan paham, karenanya aku hendak mewakili para wakil dari perguruan lainnya untuk mengemukakan kepada saudara sekalian bahwa persoalan ini untuk sementara waktu dibekukan hingga terbongkarnya kasus ini di kemudian hari. Baru saja Siu Intiang Loow menyelesaikan perkataannya, mendadak terdengar seseorang tertawa dingin. Ketika para jago berpaling ke arah sumber tertawa itu, tampak seorang kakek berusia 60 tahunan dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu sedang mengawasi Kong Beng Ye U sambil menegur. Hong Tong Chu, tolong tanya, di dalam peristiwa yang terjadi barusan, apakah pihak perkumpulan kami pun termasuk di antaranya? Lapor wakil ketua, dalam perwakilan para pengurus besar tadi, pihak kami sama sekali tidak turut ambil bagian. Chi Uliya yang mendengar perkataan tersebut kontan saja tertawa dingin, sindirnya. Bajingan tua Hong, beranikah kau berbicara sejujurnya atas apa yang telah terjadi tadi? Huhuh, dasar manusia tak tahu malu, muka tebal. Hei perempuan siluman teriak Kong Beng Ye U penasaran, apakah pihak kami telah mengirimkan wakilnya tadi? HMM, bukankah kasih bajangan tua telah mewakili perguruan besar lainnya untuk menjadi sandra dan duduk dalam penjara dalam tanah? Merah padam selembar wajah Kong Beng Ye U setelah mendengar ucapan ini, untuk beberapa saat lamanya ia terbungkam dalam seribu bahasa. Wakil ketua perkumpulan Suhye Pang dengan cepat menanyakan duduk persoalan yang sebenarnya, begitu mengetahui duduknya persoalan, dengan wajah berubah menjadi serius bentaknya. Kalau toh ia berada di bawahan caman ujung pedang, berarti kehendaknya itu dilaksanakan secara paksa, aku tak bisa menganggapnya masuk hitungan. Tanda petik. Siu inti yang loho berkerut kening, selanya tiba-tiba. Pia Shichu, kau toh baru datang dan belum mengetahui keadaan yang sebenarnya, apalah artinya marah-marah seperti orang gila? Ketahuilah, tujuanku dengan keputusan tersebut tak lain adalah untuk menghindari para jago dari musibah besar. Aku tahu, Taisu mempunyai pamer serta kedudukan yang terhormat di dalam dunia persilatan, tapi sayang sekali Partai Siaulim masih belum berhak untuk mengurusi perkumpulan Suhye Pang. Ucapan dari Wakil Ketua Perkumpulan Suhye Pang ini benar-benar amat pedas, kontan saja siu inti yang loho dibuat tertegun kemudian membungkam diri dalam seribu bahasa. Giam Min Kok segera tertawa nyaring, tiba-tiba ia berseru. Apabila Suhye Pang memang merasa tak puas, aku bisa melayani kehendaknya sampai dimanapun. HMM, bajingan keparat, kau jangan bersombong diri dulu, aku memang bermaksud untuk menumpas dirimu serta membalaskan dendam bagi kematian Kianti yang loho dari perkumpulan kami. Oha, begitu sayang sekali Siaulim hanya mempunyai selembar nyawa yang tak berakal dijual murah, boleh saja dicoba, hanya kalian mesti membayar dengan mahal. HMM, kau si bocah keparat tak usah sombong dulu, kepandaian silatmu masih belum terhitung seberapa. Sambil berkata, wakil ketua dari perkumpulan Suhye Pang itu segera berkelebat dan terjun ke tengah arena dari sisi pingangnya, ia mempersiapkan sebuah senjata yang berupa panji pencabut nyawa Bansyutohunki, kemudian katanya dingin. Hari ini, aku akan menyaksikan sampai dimanakah kehebatan ilmu silat dari si bocah ajaib bermuka seribu, aku ingin tahu nama besarnya selama ini hanya kosong belaka atau tidak. Tanda petik. Sebagai mana diketahui, kawanan jago yang hadir di dalam arena sekarang kebanyakan adalah jago-jago pilihan dari berbagai perguruan besar, dilihat dari gerakan tubuh wakil ketua perkumpulan Suhye Pang yang bernama Pia Kongguan ini, orang sudah bisa menilai sampai dimanakah taraf kesempurnaan ilmu silat yang dimilikinya. Ketika mengetahui dengan pasti, bila kepandayan semacam itu harus dibandingkan dengan kepandayan silat si bocah ajaib berwajah seribu, maka jelas dia masih ketinggalan jauh. Bahkan dibandingkan dengan siluman perempuan berhati kejam Ciulia pun rasanya wakil ketua dari Suhye Pang itu belum mampu mengunggulinya. Karena itu, ketika para jago melihat kenekatannya untuk mencari mampus, diam-diam mereka mengucurkan peluh dingin karena cemasnya. Buru-buru siu inti yang loo beranjak masuk ke dalam arna sambil berseru keras. Piasi cu, tentu saja kami tidak berhak untuk menghalangi niat Anda untuk membalaskan dendam bagi kematian tiang loo perkumpulan kalian, tapi bagaimana kalau hal ini dilakukan setelah lewat hari ini saja? Tidak, keputusanku sudah bulat, bagaimanapun juga hari ini aku hendak mencari balas kepadanya. Giam Minkok yang menyaksikan kenekatan pihak lawan pun menjadi mendongkol sekali, segera serunya. Tai Su, kenapa kau mesti menghalanginya kalau toh dia sudah ingin secepatnya berangkat ke akhirat? Dengan sedih siu inti loo berkata, A-A-A-I-I, nampaknya persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara damai, Y-A-A, aku tiada permintaan lain kecuali berharap kepada si Yau Hiap agar memegang janji atas perkataan muta diserta kurangi melakukan pembunuhan. Tanda petik. Asal dia tak mencari jalan kematian buat diri sendiri, aku pasti akan memberi jalan hidup kepadanya. Sementara itu, pihakongguan sudah dibuat gelusar sekali oleh tanya-jawab kedua orang itu, sedemikian marahnya dia, sampai rambutnya yang putih kelihatan bergoncang keras sekalipun tidak terhembus angin, bentaknya keras. Bajingan keparat. Sambil memutar senjata panjinya, dia mulai bergerak maju ke depan. Di pihak lain, Giam Min Kok telah selesai melakukan perundingan dengan para wakil dari perguruan besar, dengan cekatan sekali dia menghindarkan diri ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut, kemudian ujarnya sambil tertawa. Tahukah kau bahwa si Yau Hiya mempunyai suatu kebiasaan apa kebiasaanmu itu? Mengalah tiga jurus untukmu. Tanda petik. Wakil ketua dari perkumpulan Suhe Pang menjadi naik darah, dia mengira musuhnya terlalu memandang rendah kemampuannya, dengan amarah yang luap-luap umpatnya. Bajingan cilik, kau jangan tak kabur dulu. Tanda petik. Kalau kau memang tak percaya, silahkan saja dibuktikan sendiri. Pia Kongguan tidak banyak berbicara lagi, dia tahu musuhnya benar-benar memiliki kepandaian silat yang amat tangguh, maka begitu turun tangan melancarkan serangan, dia segera mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Dalam waktu singkat seluruh angkasa diselimuti bayangan panji yang berlapis-lapis, angin pukulan menderu-deru kencang, kawasan seluas sepuluh kaki di sekitar sana tahu-tahu sudah dibungkus oleh deruan pasir dan batu yang berterbangan. Giaminko tertawa dingin, sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk berkelit kian kemari, jengeknya. Paling banter kau cuma bisa bertahan sebanyak setengah gebrakan saja, baiklah, aku akan mengalah beberapa jurus lagi. Amarah yang membara dada pihak kongguan telah mencapai pada puncaknya, panji bansyukinya diputar sedemikian rupa hingga menimbulkan angin serangan yang memekikan telinga. Sayang semua usahanya itu tidak mendatangkan hasil apa-apa, ia masih tetap tak mampu berbuat banyak terhadap lawannya. 6 jurus 5 jurus 4 jurus 1 jurus Giaminko menghindarkan diri sambil berseru berulang kali membacakan angka jurus serangan itu, ketika angka terakhir diucapkan, sebuah serangan dasyat pepun segera dilancarkan. Serauet Diiringi desingan suara yang memekikan telinga, tahu-tahu senjata panji bansyukilawan telah terjatuh ke tangan Giaminko, Bukan begitu saja, bahkan dada pihak kongguan pun kena tersambar sampai robek besar, ikat celananya putus dan terlihatlah sebuah lencana perak terbentuk kecil terjatuh ke atas tanah. Dengan cepat Giaminko melirik sekejap ke arah lencana tersebut, ternyata bentuknya memang tak jauh berbeda dengan lencana yang diperolehnya dari Chin Song Jiu tempoh hari. Melihat hal ini dia pun berseru di hati. Oh 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 rupanya begitu. Rupanya antara perkumpulan Suhepang dengan si setan tua berwajah seratus dan si tikus dari pecomberan sekalian telah saling mengadakan kontak hubungan, sekalipun hal ini sudah di dalam dugaan si bocah ajaib berwajah seribu jauh sebelumnya, namun sekarang ia justru berlagak seakan-akan tidak melihat akan kejadian ini. Sambil mundur sejauh beberapa kaki dari posisi semula dan memutar senjata panji Bansyuki itu kencang-kencang, serunya dengan keras. Nah, dalam satu gebrakan saja Xiaoya telah berhasil merampas senjatamu, ini berarti senjata Bansyuki ini sudah menjadi milik hubungan? Pucat pia selembar wajah pia kengguan setelah menghadapi kejadian seperti ini, cepat-cepat ia memungut kembali lencana perak itu dari atas tanah, lalu setelah membetulkan kembali tali celananya, ia baru menerjang kembali ke depan sambil membentak. Bajingan keparat, aku akan beradu jiwa denganmu. Tapi Giam Mingkok segera mengebaskan tangannya sambil berkata, untuk membongkar suatu kasus yang terjadi dalam dunia persilatan selama ini, biar ku titipkan batok kepala kalian untuk sementara waktu, sekarang kalian boleh menggelinding pergi dari sini. Begitu ucapan tersebut selesai diucapkan, tubuh pia kengguan tanpa menimbulkan sedikit suara pun telah balik kembali ke belakang dan persis terjatuh di hadapan anak buahnya. Wakil ketua dari perkumpulan Suhye Pang nyatanya berhasil dilempar keluar dari arna oleh si bocah ajaib berwajah seribu secara mudah, untuk sesaat para jago jadi berdiri termangu-mangu sambil bertukar pandangan, namun mereka pun mulai sadar bahwa pemuda tersebut sudah pasti bukan iblis pembunuh manusia yang telah melakukan pembantaian di puncak Bansiu Hong, dengan sendirinya mereka pun sudah mulai mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu paras mukapia kengguan telah berubah menjadi pucat pasi seperti mayat, tiba-tiba teriaknya. Hong Tong Chu, di tempat ini sudah tiada bagian untuk kita tancapkan kaki lagi, ayo kita pulang dulu. Dengan membawa perasaan kaget dan sedih, kawanan jago dari Suhye Pang itu tidak berbicara lagi, tergopoh-gopoh mereka. Memanggul jenazah rekannya dan cepat-cepat melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Mendadak Siu Inti yang loko berseru kembali. Pia Siu Chu, harap tunggu sebentar. Pia kengguan mendengus dingin, tanpa berpaling dia menjawab dari kejahuan sana. Perjanjian Kin Bun Loachiam yang ditandatangani sembilan partai dan tiga perkumpulan besar pada masa lalu telah hancur dan berantakan di tangan Siu Lim Pei. Kau tak usah banyak bicara lagi, kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Tiba-tiba saja Siu Inti yang loko merasakan gawatnya persoalan ini, buru-buru teriaknya lagi. Pia Si Chu. Sambil berseru ia berusaha melakukan pengejaran. Namun Pia Kengguan, Hong Beng Yeu beserta kawanan Angota Suhe Pangnya sama sekali tidak berpaling, malah mereka mempercepat langkahnya meninggalkan tempat tersebut. Sesungguhnya Siu Inti yang loko berniat untuk memberi penjelasan atas peristiwa tersebut, namun rupanya Pia Kengguan merasa harga dirinya telah ternoda, sehingga ia merasa tak punya muka lagi untuk berdiam lebih lama di sana, itulah sebabnya pula ia segera berlalu tanpa berpaling kembali. Melihat kejadian ini, pendeta suci dari Siu Lim Si Inip pun cuma dapat menghelana pas sambil menghentikan langkahnya. Giam Minkok yang berada di sisinya segera menegur sambil tertawa. Tai Su, buat apa kau mesti menyesal atas kejadian ini? Dengan tidak turut sertanya Suhe Pang di dalam persekutuan ini, siapa tahu justru akan membuat tenteran para perguruan lainnya. Oh ya, ada satu hal ingin kutanyakan pula, dalam peristiwa berdarah di puncak ban Siahang, berapa banyakkah jumlah korban yang berjatuhan dari pihak Suhe Pang? Siu Inti yang lo seketika dibuat tertegun oleh pertanyaan tersebut, setelah merenung sebentar, sahutnya dengan wajah serius. Siu Lim Pei sebagai tuan rumah, malam itu telah jatuh korban 41 orang terluka atau tewas. Berapa orang dari pihak Suhe Pang? 14 orang. Dari Kong Tong Pei 6 orang. Tanda petik. Setelah menjumlah semua korban yang jatuh dari pihak pelbagai perguruan besar, Giam Minkok segera berkata sambil tertawa keras. Bukankah malam itu ada 128 orang yang menjadi korban? Padahal dari pelbagai perguruan jumlahnya telah mencapai 127 orang, sisa yang seorang pun belum tentu merupakan anggota perkumpulan Suhe Pang. Dari sini bisa disimpulkan bahwa dugaanku memang tidak salah. Suhe Pang memang sengaja menghasut pelbagai perguruan besar agar bermusuhan dengan iblis langit serta iblis bumi, bahkan menjerumuskan diriku dalam kemelut tersebut, sedangkan pihaknya justru secara licik menghindarkan diri dari jatuhnya korban. Hal ini membuktikan betapa keji dan busuknya rencana mereka. Tapi apa sebabnya mereka berbuat demikian? Hal ini masih perlu dilakukan penyelidikan, karenanya kemohon kepada para wakil dari pelbagai perguruan besar agar menyampaikan kepada ketua masing-masing bahwa peristiwa ini tak lama lagi pasti akan terungkap sama sekali. Selesai berkata ia segera menjura kepada semua orang. Kemudian sambil berpaling ke arah tabib sakti ayah beranak serta Ciulia, katanya lagi sambil tertawa. Kita harus pergi sekarang, pergi kemana? Mencari iblis langit, iblis bumi serta neneku. Walaupun di sekitar arena hadir beratus-ratus orang jago, ternyata tak seorang pun menghalangi jalan perginya, malah kelima belas orang yang terpilih sebagai wakil pelbagai perguruan besar itu menghantar keberangkatan pemuda itu dengan sikap hormat. Setelah meninggalkan para jago di kuburan itu, Giam Minkok sekalian melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Luyang. D. E. Sepanjang perjalanan, beberapa orang ini selalu berbincang-bincang sambil bergurau, Giam Minkok merasakan hatinya selalu diganjal oleh sebuah masalah yang dirasakan pelik, hanya saja masalah tersebut tidak sampai dikemukakan keluar. C. Julia yang selalu mendampinginya sepanjang perjalanan, lagi pula menaruh perhatian khusus terhadapnya, dengan cepat mengetahui akan kemurungan serta kekesalan pemuda itu, dengan kening berkerutia segera menegur. Kenapa sih kau ini? Tampaknya banyak persoalan yang menganjal dalam hatimu. Aku sedang membayangkan keadaan nenekku sekalian, bisa jadi nasib mereka lebih banyak jeleknya ketimbang rejeki. Bukankah sekarang kita sedang pergi mencari mereka tapi kemanakah kita harus mencari? Jadi kau sendiri pun tidak tahu kemana harus mencari mereka? Bila aku sudah mempunyai tujuan tertentu, tak mungkin pikiranku begini risau dan bingung. Mungkinkah masih berada di sekitar bukit Syongsan? A.A.A.I, sulit untuk dibicarakan, kata Giam Mingkok sambil menghela nafas, bila Tiong Jiokian berniat memancingku untuk masuk perangkap, seharusnya ia sengaja meninggalkan sedikit jejak agar aku dapat menelusuri jejaknya. Si tabib sakti dari Lemsan yang berjalan di depan tiba-tiba menimbrung. Arak yang dijual di kebon Kim Kok Wan dalam kota Lok Yang yang termasuhur di seantro jagad, lagi pula pelbagai jenis manusia suka minum arak di situ, mengapa kita tidak berkunjung ke situ sambil berusaha mencari kabar? Giam Mingkok berpikir sejenak, kemudian manggut-manggut, katanya. Baiklah, bagaimanapun juga kita memang tak ada tujuan tertentu, ada baiknya mengadu nasib di sana. Tiba-tiba Cialia berseru. Hei, masa kau hendak berkunjung ke Kim Kok Wan dengan macam-semacam ini? Kau tidak khawatir Liu Chu akan menjadi ketakutan melihatmu. Ternyata Kim Kok Wan didirikan oleh Sik Tiong dari Ahalacing, tempat itu khusus dibangun untuk selir kesayangannya yang bernama Liu Chu. Sedangkan tampang muka Giam Mingkok saat ini amat jelek, itulah sebabnya Cialia sengaja menyindirnya. Mendengar itu, Giam Mingkok segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 berbicara soal Liu Chu, entah. Sukmanya kini sudah gentayangan sampai di mana, apa sangkut? Pautnya dengan tampang muka ku? Tapi untuk maksud menemukan kembali sanak keluarga ku itu, memang seharusnya aku memulihkan kembali wajah asliku. Sambil berkata ia segera mengambil sebutir pil dan digosokkan ke atas telapak tangannya, kemudian bubuk tersebut dioleskan di atas wajahnya, tak lama kemudian obat penyaruh muka yang melekat di wajahnya mulai rontok dan berguguran ke atas tanah. Dalam waktu singkat, dari seorang pemuda yang berwajah jelek, Giam Mingkok telah berubah menjadi pemuda tampan yang amat menawan hati. Agaknya Julia sama sekali tak menyangka kalau orang yang dicintainya ternyata berwajah begitu tampan, hatinya kontan saja berdebar keras, setelah lama sekali berdiri tertgun, katanya kemudian kegirangan. Kau betul-betul seorang manusia yang aneh, sebenarnya wajah yang mana sih yang merupakan wajah aslimu? Kalau Giam Mingkok muncul kembali dengan wajah aslinya, maka tabib sakti dari Lemsan yang takut diketahui orang justru merubah wajahnya menjadi tampang yang-yang lain, begitu pula dengan halnya Julia, mereka telah berubah menjadi wajah lain. Ketika tiba di kota Lok Yang, senja baru saja menjelang tiba, suasana di Kim Kok Wan tampak ramai sekali dengan pengunjung. Ketika Giam Mingkok sekalian baru tiba di Gardu Ching Liang Tai, mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara yang merdu. Piyo Ke, rupanya kau pun datang kemari. Cepat-cepat Giam Mingkok berpaling, ia menjumpai ada dua orang pemuda tampan sedang duduk di meja seberang, sementara keempat biji mati mereka yang jeli sedang mengawasi kearahnya tanpa berkedip. Namun Giam Mingkok tahu suara teguran tersebut berasal dari Chiang Bong, maka tak diragukan lagi pemuda tampan yang lain sudah pasti hasil penyaruan dari Ceng Yan. Ah ah ah, rupanya kalian pun berada di sini sahut pemuda tersebut cepat-cepat. Pertemuan secara tiba-tiba dengan kedua orang ini membuat Giam Mingkok kegirangan setengah mati, cepat-cepat dia mengundang rekan-rekannya agar duduk menjadi satu meja, setelah itu baru tegurnya. Mana Nenek? Apakah tidak berada bersama kalian? Sungguh aneh, bukankah ia berada bersamamu? Jawab Chiang Bong cepat-cepat. Mendengar jawaban itu, Giam Mingkok menjadi kaget, segera serunya tertahan. Aduh celaka. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Chiang Bong telah berseru lagi. Tunggu dulu, mengapa kau tidak memperkenalkan rekan-rekanmu kepadaku? Walaupun dalam hati kecilnya merasa amat gelisah, terpaksa Giam Mingkok harus memperkenalkan rekan-rekannya kepada mereka, setelah itu dia baru bertanya lagi. Mengapa kalian berdua bisa datang ke Lekyang? Sebenarnya kami ingin mengikuti Nenek dan Kakek menuju Syongsan, kata Cheng Yan cepat, siapa tahu baru saja tiba di Anciu, tiba-tiba beberapa orang tua itu sudah ngeloyor pergi sendiri dengan meninggalkan aku serta adik Cian, tapi menurut surat yang ditinggalkan buat kami, maka kami diharuskan datang dulu ke Lekyang. Tanda petik. Kalau begitu Nenek hendak datang pula ke Lekyang Giam Mingkok mencoba untuk menegaskan. Tampaknya Cheng Yan makin keheranan, serunya cepat, wah, kalau begitu sungguh aneh. Tanda petik.